Hai guys, welcome to my channel Balik lagi di video aku di Motimala Hayati Sebelum kali ini aku mau review skincare lagi nih Jadi yang aku mau review adalah Skincare dari Braly Yang acne treatment series Jadi ini dia produknya Aku punya 4 produk Ini adalah rangkaian yang acne ya Jadi disini pertama aku ada Facial washnya Ini adalah T3 Acne Treatment Facial Cleanser Terus ada juga toner Terus ada serum dan ada krimnya Jadi ini tuh serangkaian Dia jual sepaket gitu Dan harganya menurut aku juga gak terlalu mahal ya Sepaket ini tuh sekitar 200 ribuan Kayaknya gak nyampe 200 ribuan ya Jadi suka ada diskon gitu dari Braly official storenya So jadi aku tuh tertarik untuk mencoba Bayang acne seriesnya Oke jadi aku tuh udah mencoba produk ini Itu sekitar sebulan lebih Dan menurut aku hasilnya ini lumayan bagus di aku Jadi aku mau bikin reviewnya Pertama aku mau review untuk Braly T3 Acne Treatment Facial Cleanser nya dulu Nah ini tuh kandungannya ada T3 Oil dan Salicyl Acheid nya Ini tuh Gentle Cleansing Wash dan Acne Resistant Bagus banget untuk membersihkan kotoran-kotoran di wajah Dan yang paling aku suka adalah dia itu gak ngenarik kulit kita saat setelah pemakaian Dan itu juga busanya lembut banget Dia tuh kayak foam gitu Dan wanginya tuh enak banget Itu wanginya gerinti banget Jadi rangkaian-rangkaian skincare dari Braly ini Acne Serious yang paling aku suka sih Ini tuh wanginya yang wangi si facial cleanser nya itu Wanginya tuh calm tea tree gitu loh Jadi bukan tea tree salah Green tea Jadi lebih ke calming gitu Jadi kalau pas kita cuci muka tuh kayak seger aja gitu Dan lembut gitu di wajah Dan ini tuh juga ada kayak butiran-butiran halusnya Tapi gak terlalu mengganggu ya Jadi kayak nge scrub halus aja Dan yang pastinya juga gak bikin kulit jadi ketari Segini itu 100 gram Dan menurut aku ini tuh awet ya Karena pemakaian dikit aja juga udah cukup sih Cara pakenya juga gampang ya Tinggal dibasahin di wajah Terus oleskan sedikit ke tangan yang basah Dan usap sampai meratak seluruh wajah Lalu dibilas Dan ini tuh dipakainya pagi dan malam ya Jadi dipakainya sebelum tidur Dan saat bangun tidur Pagi dan malam So aku lanjut ke tonernya Ini Braille Tea 3 Acne Facial Toner Ini yang paling aku suka banget tonernya Karena apa? Karena ini tuh tonernya tuh kayak apa ya Kayak adem gitu Jadi ada sensasi coolnya Apalagi kalau kalian pertama kali pake tonernya ini tuh sampai habis Karena aku tuh bener-bener suka banget pake tonernya ini Dan tapi dia ini ya Tutupnya tuh kayak kebuka gitu Tadinya tuh ada kayak buat Ini ya bukan penghalang ya Apa sih namanya tuh kayak ada ininya Terus tapi kalau misalnya ad pake itu tuh kayak gak kenceng gitu Kayak bukan gak kenceng Keluarnya tuh dikit Terus kayak dibuka baru bisa keluar Tapi ini jadi kayak boros gitu loh Kayak banyak banget pas saat penuangannya Tapi ini tuh enak banget pas saat pemakaian Karena aku sukanya tuh sensasi-sensasi dingin gitu loh Kayak toner-toner yang ada sensasi-sensasi dinginnya gitu Tapi gak terlalu yang gimana-gimana Jadi kalau misalnya kita pakainya udah ke beberapa kali sensasi dinginnya tuh emang gak terlalu begitu berasa Tapi tetep ada sensasi-sensasi dinginnya gitu Dan ini tuh kandungannya ada Witch Hazel dan Salicyl Echidnya yang bagus untuk jerawat Yang pasti juga ada Tea Tree Oil Terus ada Suit the Skin dan Balance Skin Oil Segini tuh 100ml ya Cuma pemakaiannya kalau aku sih agak boros Jadi ini tuh, kalian bisa lihat ini tuh udah abis Ini tuh cair gitu ya Dan wanginya juga enak Tapi wanginya tuh ini wangi tea tree banget Kalau yang facial washnya itu wangi green tea Kalau ini tuh wanginya tea tree Jadi tuh serangkaian Braille ini Mereka tuh wanginya beda-beda loh Biasanya kan kalau misalnya serangkaian treatment series itu Biasanya wanginya tuh sama ya Cuma kalau ini tuh wanginya wangi green tea Kalau ini tuh wanginya wangi tea tree Nah sekarang aku mau ke serumnya Kalau untuk serumnya sih wanginya Nah ini malah kayak Kayak gak begitu dikasih Gak ada po wanginya Jadi tuh kayak Kayak biasa aja gitu loh Jadi kayak gak pake fragrance malah Nah ini tuh serumnya juga dia agak sedikit kental Tapi gak kental-kental banget ya Terus ini juga gampang banget meresap Ini tuh skincare acne removal Acne pimple repair Jadi ini bagus banget untuk jerawat Dan yang aku rasain sih emang Di wajah aku itu Jerawat-jerawat yang kecil-kecil Kayak beruntusan itu cepet banget untuk Minggatnya Karena aku pakai serangkaian juga ya Dan ini tuh enaknya tuh gampang banget Di aplikasikannya Kalian tinggal tetesin aja Tiga tetes Terus kalian tap-tap aja Dan itu gampang banget meresapnya Segini itu 17 ml Ini tuh mini banget ya Tuh Di segi 17 ml Dia tuh pipetan kayak gini Dan kalau kalian misalnya teksturnya Ini kental Tapi gak terlalu kental banget sih Tuh keliatan gak sih Dan yang pastinya gampang meresap Oke nextnya Aku mau review yang acne treatment cream Ini acne removal dan acne pimple repair Ini yang paling wanginya aku gak suka banget Gak tau kenapa Ini tuh wanginya kurang enak banget ya Tuh wanginya wangi apa ya Wanginya tuh kayak menyengat Terus kayak gak dikasih fragrance Gak kayak yang facial washnya Kalau facial wash kan wanginya enak banget Ya calming gitu Terus ini juga wanginya tea tree banget Tea tree nya tuh tajem Dan kalau ini tuh wanginya tajem Tapi wanginya formula Formula creamnya Dan wanginya pokoknya Paling aku gak suka Menurut aku ini wanginya mengganggu banget Terus ini tuh teksturnya Dia tuh padet ya Kalian bisa liat ini tuh krim kayak gini Teksturnya tuh bener-bener padet banget Jadi kayak licin banget gitu Kayak minyak banget Gak minyak sih Tapi bener-bener krim banget Krimnya itu ngelembabin banget nih Kalau kami selesai teksturnya kayak gini Tuh Dia gak begitu lengket sih Tapi bener-bener melembabkan banget Jadi kalau biasanya tuh treatment series Acne treatment series tuh biasanya bikin kulit agak lebih kering Tapi kalau kalian pakai si Braille Agne treatment cream ini Ini tuh ngelembabin Ngelembabin banget Jadi gak bikin kulit jadi lebih kering gitu Jadi dia tuh packaging acne creamnya tuh mini banget Tapi sebenernya tuh sama aja kayak Kalau produk-produk lain tuh packagingnya emang besar Tapi 20 gram juga gitu Tapi kalau si Braille ini emang mini banget nih packagingnya Dan disini tuh 20 gram ya Ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan Meredakan dan merawat kerusakan pada kulit wajah Yang disebabkan oleh jerawat Jadi kalau ada bopeng-bopeng Terus kayak ada seperti aku nih banyak scarsnya Jadi ini tuh bagus banget untuk memulihan ya Cuman kalau aku pakai baru Sebulan lebih belum terlalu terlihat banget Tapi kalau untuk jerawat-jerawat yang ada Itu cepat emang cepat untuk mengeringkannya gitu Tapi kalau untuk bekas-bekasnya Itu belum terlalu terlihat banget ya Dan kandungannya juga ada Melalocha Alternifolia Leaf Oil Dan ada Sentra Asiatica Ekstraknya Tapi wanginya ini nggak enak banget sih Menurut aku ini wanginya emang Mungkin wangi-wangi yang Emang kandungan dari Ininya aja gitu Bahan-bahan aktifnya aja Jadi nggak pakai fragrance lagi Mereka juga klaim Ini tuh bukan hanya untuk krim jerawat aja Tapi bisa untuk komedo Dan juga memperbaiki kulit Jadi nggak hanya membersihkan jerawat Jadi bekas-bekas jerawat tuh biasanya Kayak ada skars kayak bopeng-bopeng gitu Yang merah-merah Ini bagus untuk memperbaiki Cuman aku belum ngerasain Sampai ke tahap itu ya Jadi yang aku rasain aja Cuman gaya mempercepat Menghilangkan jerawat aja Dan ini tuh harga satuannya Rp59.000 Jadi kalian bisa beli serangkaian Sepaket ini Atau kalian bisa beli satuan aja Dan ini tuh dijualnya juga ada yang satuan Ada yang sepaket Biasanya kalau sepaket itu jauh lebih murah Jadi kalau aku liat di official storenya Jadi tuh harga satuannya tuh Harga sekitar Rp59.000an Jadi ini tuh misalkan kalian mau beli ini aja Beli tonernya aja Atau facial wash Atau serumnya aja Itu harganya satunya Rp59.000 Jadi kalau kalian beli Sepaket ini tuh jauh lebih murah ya Aku tuh beli sekitar Rp199.000 Atau kalau ada diskon jauh lebih murah lagi Jadi kalian kalau mau beli Kalian bisa di official storenya Nanti aku akan taruh linknya di bawah Gitu dulu video dari aku Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan Boleh di kolom komentar Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan aktifkan bell Biar gak ketinggalan videoku selanjutnya See you more next video Bye